Oke Brother ya, hari ini kita akan membahas freezer atau kulkas Penyebabnya ya, kenapa tidak dingin ya Kalau kulkas itu kenapa tidak dingin, penyebabnya apa gitu ya Kalau freezer tidak beku ya, bikin batu es gak bisa beku Nah, penyebabnya apa gitu ya Penyebabnya itu ada beberapa macam ya Yang pertama ya, pertama dulu nih Mesinnya ini ya, atau kompresornya ini Ini mengalami kerusakan ya Dia bisa rusak, bisa mati total ya Bisa terbakar di dalamnya ya Bisa juga Pistonnya itu sudah haus ya Jadi pipa presnya keluar oli Jadi kerusakan mesin ini ya bermacam-macam Intinya mesin ini rusak ya Ini penyebab yang pertama Penyebab yang kedua Ini ya Overload dan yang ini PTC relay Ini ada yang rusak Penyebab yang ketiga Kondensor bocor ya Ini kondensor ya Ini kondensor Ini bisa bocor ya Ya bocornya ini Biasanya karena pemakaian yang sudah lama Jadi dia berkarat ya Apalagi gak pernah dilap-lapin ya Jadi debu-debu seperti ini nih Kalau gak dilap-lapin ya Semakin lama dia Bakalan jadi Perkara ini ya Nanti lama-lama berkarat ya Karena debu Akhirnya dia bolong Kemudian penyebab yang keempat Itu dari evaporator yang Bocor ya Bocor juga Jadi penyebab yang keempat masih bocor Nah ini evaporator ya Ini raky-rakynya ya Ini biasanya kalau bocor ini Karena ketusuk ya Jadi saat membersihkan es Ditusuk-tusuk ya Pakai pisau Pakai apa aja ya Nah ketusuk ya Ini yang ketusuk Yang bagian gelembung ini ya Kalau ini gak apa-apa Ini dibolongin gak apa-apa Nih Disini juga ada yang bolong Nih Ini bolong ya Gak apa-apa Ini bolong-bolongin aja semua Gak apa-apa ya Nah kalian mau tusuk-tusukin Pakai pisau Sampai bolong gak apa-apa Tapi jangan yang gelembung-gelembung ini ya Karena ini pipa Kalau ini ketusuk Ini bakalan bocor Preon keluar Nah maka Terjadilah tidak dingin ya Ada freezer ini Jadi gak dingin lagi Itu ya Itu penyebab Yang keempat ya Kemudian penyebab yang kelima Ini terjadinya Kebuntuan ya Kebuntuan Buntu itu Disebabkan karena Kotoran-kotoran ya Menyumbat Ke pipa Ya Untuk kebuntuan yang sering terjadi Disini Ya Nih Filter ini ya Ini sering buntu disini Dan yang sering buntu Di pipa yang ini Yang kecil ini Ini namanya pipa kapiler Yang kecil ya Ini sering buntu Ya Buntu disebabkan karena kotoran Dan oli Ya Oli yang di dalam kompresor sini Naik Ya Naik ke kondensor Ya Naik ke kondensor Terus dia nanti Bakalan buntu di filter Dan di kapiler Ya Jadi untuk buntu itu Gak hanya dari kotoran Dari oli juga Ya Kotoran itu dari mana datangnya Bisa saja dari Pipa-pipa kondensor ini Yang Pemakaiannya sudah lama Jadi di dalamnya itu dia Karat-karatnya itu ya Dia berkarat Dan karatnya itu rontok Ya Rontok kecil-kecil Ya Kotoran yang kecil Itu dapat menyumbat Pipa kapiler ini ya Karena ini sangat kecil sekali Lubangnya Hanya sebesar Ya Jarum gitu ya Jarum jahit Nah Sedangkan Untuk oli Kenapa oli bisa menyumbat Bisa naik ke pipa kondensor Ke evaporator Ya Itu yang pertama Karena Terjadi kebuntuan ya Oleh kotoran-kotoran Jadi yang pertama Membuat buntu itu kotoran Setelah kotoran itu Membuntu Oli naik Ya Dan oli Kalau dia Nggak akan naik ya oli Kalau nggak ada Kotoran yang menyumbat Jadi biang geroknya Itu yang pertama Kotorannya dulu Kalau kotoran Udah menyumbat Oli bakal naik Ya Kecuali kita langsung tahu nih Saat Lukas atau freezer ini Nggak dingin Kita langsung Buru-buru cabut nih Lukasnya Jangan dicolokin terus Ya Tujuannya apa Supaya Oli itu Nggak Nggak naik Ke kondensor Kalaupun Misalnya udah naik Dia hanya sedikit saja Gitu ya Nggak banyak Tapi kalau dicolokin Sampai berjam-jam Dia nanti bakalan Bisa-bisa Oli yang di kompresor ini Hilang setengah ya Atau bahkan habis nanti Otomatis nanti kita Ngebersihin Ini ya Kondensor dan Evaporatornya itu Bakalan lama Ya Bakalan ngabisin R11 Banyak Ya Karena banyak Olinya Jadi Untuk membersihkannya Itu ya Namanya proses flashing Itu bakalan lama Ya Bakalan habis banyak Nanti Untuk R11 nya Kalau flashing nya Pakai R11 Itu ya Kecuali kalian Flashing nya Pakai air Nggak apa-apa ya Habis Habis satu Satu Kintal air Nggak apa-apa Tapi kan Nggak akan bersih ya Kalau pakai air itu Bisa untuk flashing Untuk membantu-bantu Bantu aja Bisa Tapi tetap Nanti terakhirnya Harus di Bilas Pakai R11 Gitu Nah Jadi Kalau misalkan Kalian Kulkas Freezer Nggak dingin Kalian harus Buru-buru Cabut Itu freezer Biar nggak Tambah Banyak perkara Karena Kalau sampai Kehabisan Oli Ini mesin Malah bisa Jadi mati Ini nanti Macet Biston nya Dan Kalau ini yang Macet Ini lebih Parah lagi Daripada Flashing Biayanya Lebih mahalan Yang mesin Karena Mesin ini Beli baru Kalau yang Seper 4 PK Ini bisa 800 ribuan Oke Brother Jadi itu Untuk Penyebab Kenapa Kulkas Freezer Itu Nggak dingin Sedangkan Untuk Cara Memperbaikinya Cara Memperbaiki Kulkas Freezer Nggak dingin Kalian Bisa Tonton Video Video Aku Di Channel Aku Itu Udah Banyak Kalian Tonton Kulkas Atau Freezer Tidak Dingin Kalian Cari Aja Videonya Udah Banyak Bisa Kalian Tonton Cara Perbaiki Kulkas Freezer Tidak Dingin Tidak